Berterima kasih, bersyukur ke Allah memberitahu kekurangan, berterima kasih ke orang, jangan sibuk bela diri ya. Kalau salah, akui salah, segera minta maaf, bertanggung jawab, itu orang rendah hati. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Dalam Islam, itu ada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat. Jadi kita sederhanakan ya, bahwa dalam hidup ini, kepada Allah pencipta kita, kita mengabdi. Kepada umat, makhluk ciptaan Allah, kita berkhidmat. Jadi kita lakukan belajar, berbakti ke orang tua, nolong orang, apapun yang kita lakukan, cuma satu niatnya. Lillahi ta'ala. Ah, gimana bolehkah kita berjuang untuk pujian orang? Mau apa? Pujian itu hanya getaran udara yang merambat ke telinga, kalau dia suara. Tidak ada apa-apanya. Bahkan bahaya. Kita, kalau ada orang memuji, ya terserah orang. Tapi jangan jadi tujuan. Jangan jadi tujuan ingin dipuji orang. Dan jangan jadi cita-cita ingin dipuji orang. Alhamdulillah, ini terdengar tidak nih ke radio, ke semua, ya kodarullah, ujian. Ha, barusan mendengar alarm bunyi, tanya-tanya, tanya, tidak usah marah. Pertama, kita tidak tahu mobil siapa. Yang kedua, kita juga tidak bisa apa-apa, tidak punya kuncinya. Sambil kita doakan saja, semoga cepat berakhir. Alhamdulillah, berakhir juga. Ini sekedar ya, barusan tadi sedang sholat, ada alarm bunyi, ternet, ternet. Pas mendengar begini, hati langsung mengatakan, kodarullah, ini udah waktaknir Allah, ini ujian dari Allah. Jangan sama ternet, apa biasanya pikir, aduh, siapa tuh yang punya hape. Ngacau pisan, harus cepat dimatiin. Gak dimatiin juga, ngeduma sambil tidak bergerak, karena lagi sholat. Tidak menyelesaikan masalah, benar. Kita tidak bisa apa-apa, makanya hati, ketika ternet, ah kodarullah. Ini adalah takdir Allah, ujian. Daripada kita mikirin yang punya hape, dan tidak bisa apa-apa, lebih baik ini ujian keikhlasan. Udah langsung fokus ke sholat, lebih fokus lagi, ya Allah. Jangan sampai mencari siapa yang punya hape, makin sebel, awas loh kalau udah selesai. Ngancam lagi, dan tidak selesai. Biasanya kalau udah selesai sholat juga, dia tidak berani nemu yang punya hape. Karena yang punya hape, kalau hapenya bunyi, langsung matiin itu. Masukin saku, jangan dibiarkan. Bayangkan, baru juga takwir, hape bunyi. Padahal sholat, isya, empat rokaat, itu bisa dendam ke sumat, itu satu masjid. Lalu, tidak usah repot-repot kita kepada yang punya hape. Ini husnuzuan, bahwa dia tidak ada niat untuk membunyikan hapenya waktu sholat. Dia juga sudah malu dan tertekan dengan hapenya bunyi, ya. Jadi kita tidak usah ikut campur, menekan dia lagi. Dan kita maafkan saja. Sambil kita tekadkan, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Dan kepada yang hapenya bunyi, segera matiin, ya. Kemudian bertekad, tobat, karena sudah mengganggu banyak orang. Walaupun tidak sengaja, tapi tetap mengganggu. Dan minta maaf. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Maaf, saya tadi yang hapenya bunyi. Kepada seluruh jamaah yang terganggu sholatnya, saya mohon maaf. Begitu, tanggung jawab, ya. Baik, adik-adik sekalian. Para pemirsa, A'a berada di Pondok Pesantren Daru Tauhid di Geger Kalong ini, ya. Berikut ini ada beberapa latihan rendah hati. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rufa'ahullah. Dan dia adalah orang yang rendah hati, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Ayo, kita mulai latihan rendah hati. Bagaimana caranya latihan rendah hati? Pokoknya, kita awali dengan senang sekali berterima kasih. Orang sombong jarang berterima kasih. Karena dia merasa orang itu harus melakukan kebaikan baginya. Mari, kan, maaf, A'a lupa, ya. Lawan daripada tawadu adalah takabur. Sombong. Orang yang sombong, cirinya dua. Batarul haq wa gom tunnas. Mendustakan kebenaran, menolak kebenaran, dan menganggap remeh orang lain. Nah, kita ambil dari dua ini. Jadi, oh, kita, maaf ya, tadi kesalahan. Jadi, mulai yang pertama, latihan rendah hati adalah latihan rindu nasihat. Jadi, kalau ada yang memberikan saran, masukan, bahkan kritik, koreksi, itu adalah bagian penting dari karunia. Jadi, kita sholat, ihdinasiratul mustaqi, minta ke Allah, minta diberi petunjuk, dan Allah bisa memberi petunjuk lewat siapa saja. Makanya, orang-orang yang rendah hati itu, tawadu itu cepat sekali majunya. Cepat sekali, menjadi lebih baik. Karena dia, mendapatkan saran, kritik, koreksi itu dengan rasa syukur. Maaf ya, kemarin ada yang parkir motor, di dekat masjid itu, separuh badannya melewati garis. Lalu, pas, lewat, maaf, ini motor siapa? Oh, saya pak, maaf, ini saya sedang beli ini. Ya, itu sudah pastilah ya, kita juga sudah tahu. Saya sedang beli ini, terus bicara, bela diri. Saya sedang beli ini, tidak lama, kau sebentar. coba dilihat parkirnya. Oh, iya saya begini, karena tadi di belakang ini, ada parkir yang lain. Jadi, terhalang begini. Jadi, mau bagaimana ini? Oh, iya saya pindahkan, ini kok tidak lama. Terus, terus, tidak ada satu pun, perkataan mengakui salah. Nah, ini di dalam teorinya ya, ini sombong. Sudah salah, tidak ngaku salah, sibuk bela diri. Padahal ini bukan tempat parkir. Terus ditanya, bagaimana, kalau yang mau ke masjid, pulang dari masjid, ya saya tidak lama pak, ini terus, saya terus, tidak ada keluar minta maaf, tidak mengakui salah. Nah, yang seperti ini itu, sebetulnya bagian dari kesombongan. Dan, maaf ya, biasanya, orang yang seperti ini, kalau tidak berubah, dia akan sulit sekali maju. Karena, ciri orang yang akan sukses itu, adalah terbuka hatinya. Harusnya bagaimana? Ah, maaf, saya salah. Udah begitu? Saya salah, ini parkir tidak pada tempatnya, walaupun mau beli, tapi saya, maaf ya pak, insya Allah, saya pindahkan sebentar ke sana. Bu, maaf, jadi hina tidak? Tidak, tapi dengan begitu, oh, lebih buruk lagi. Bahkan ada, pernah diceritakan ya, macet di jalan, dari sana macet, dari sini macet, sesudah turun dari kendaraan, cari apa nih penyebab macet? Ternyata sama, parkir motor, di tempat fotokopi, dan, separuh ekornya itu, ke jalan. ini kendaraan siapa? Oh, maaf, maaf pak, saya ini sedang tergesa-gesa, saya, apa kalau S1, bikinnya skripsi, kalau S2 apa? tesis ya, maaf, maaf pak, ini saya harus fotokopi ini, saya sedang tesis, oh, menunjukkan dirinya S2 ya, Bapak lihat ini macet, ya, tapi saya harus cepat-cepat ini, karena ini saya, tesisnya harus segera, di fotokopi, begitulah kurang lebih seperti itu. Sudah menunjukkan dirinya mahasiswa S2, sudah tidak merasa salah, melihat macet sana-sini, ah, terus gimana ini? Ini merupakan kesombongan. Tidak boleh begitu deh, malu sekali ya, kuliah apa ya? SD, 6 tahun, SMP, SMA, 6 tahun, kuliah, 12 ditambah 4, 16 ditambah, 2, 18 tahun, parkir motor saja, tidak bisa. Kenapa coba? Inilah kesombongan. Nah, adik-adik sekalian, mari kita sekarang awali, rindu kebenaran, rindu nasihat. Orang-orang yang sombong, tidak bisa, tidak senang agama, tidak, agama itu, tidak disukai, tidak suka ke Allah, mendengar nama Allah, menyebut nama Allah saja, dia berat. Paling yang di atas, gitu ya, tidak berani eksplisit, itu sebetulnya bagian dari, kesombongan kepada Allah. Tidak suka kepada Al-Quran, lebih banyak ensilopedi, buku-buku, tapi Quran, memang dia tidak kelihatan arogan, tetapi tidak suka kepada kebenaran, tidak suka kepada ulama, kalau dengar ulama, itu negatif saja, karena memang bagian memberi nasihat. Kalaupun dicari, nanti ulama yang dianggap, menurut dia jelek saja, itu yang dikomentarin. Ada komentator-komentator di negeri kita ini ya, kalau ke Islam itu a priori saja, padahal dia Islam juga. Salah saja Islam itu ya, ya enggak apa-apa, dia kasihan saja ya, karena yang seperti itu, hanya memamerkan keburukan dirinya sendiri. Nah, kita tidak boleh, ya, mulai sekarang dilatih adik-adik, kalau ada yang memberi saran, masukan, koreksi, kritik, sepedas apapun, ini adalah nikmat dari Allah. Ya, eh, Kak, tolong Kak, itu kerudunya menceng, kata siapa menceng? Harusnya bersyukur. Maaf ya, maaf ini. Ah, saya harus lebih bijaksana lagi, takut ada yang sedang sarapan. Tadinya mau nyebut upil di sini, tapi enggak jadi ya, baru disebut ya. Misalkan di sini ajalah, atau ada yang nempel di janggut, remeh ya, nasi. Mana yang kita perlukan? Pujian, atau menyampaikan sesuai keadaan? Oh, Kakak wajahnya cerah cemerlang, bersinar bagai rembulan, cuma itu ada, maaf, ada itu yang nempel. Beres, betul? Dan kita berterima kasih. Oleh karena itu, latihan untuk tidak sombong adalah latihan menerima saran, kritik, koreksi, sepedas apapun menurut kita, itu rejeki. Terima, berterima kasih, bersyukur ke Allah, memberitahu kekurangan, berterima kasih ke orang, jangan sibuk bela diri. Kalau salah, akui salah, segera minta maaf, bertanggung jawab. Itu orang rendah hati. Jangan suka berkelit. Pernah dulu, dulu ya, ada guru kita mungkin baru masuk ke darut tohin ini, di depannya ada sampah, pas lewat, dek, apa yang kelihatan? Ah, sampahnya dekat. Ini, saya lihat sampah, sebetulnya begini, saya itu mau, ngatur dulu para santri, ya nanti mau saya ambil sampah. Gimana ini? Enggak usah banyak alasan, siap, saya salah, saya lihat, saya lalai, saya siap bertanggung jawab, beres, betul tidak? Ini, saya mau merapikan santri dulu, udah, dipungutku, ah, sampahnya, berapa detik saja, tapi sudah kelihatan kualitas orang ini, tidak mau disalahkan. Kalau kita salah, ngaku salah. Gak apa-apa, gak ada orang sempurna, kecuali Nabi Rasulullah SAW, kita pasti salah. Tapi kalau kita tidak ngaku, berubah dari kesalahan, menuju ke kemunafikan, yang lebih parah lagi. Ngaku, ya, kalau salah itu, ngaku, minta maaf, minta ampun ke Allah, minta maaf ke orang, kalau berkaitan dengan, dan pikul, pikul, konsekuensinya. Gak apa-apa, pikul, gak diapa-apain kok. Ah, kemarin dapat laporan, ada beberapa yang lisannya, belum bisa terjaga, tapi secara umum, sudah lebih bagus. Nah, sebentar, minta laporan ya. Nah, secara umum bagus. Bagusnya, kalau ngaku, ya saya, masih belum bagus. Tidak diapa-apain, digelitikin, gak mungkin. Didengkek, gak mungkin. Di smackdown, enggak mungkin. Nah, tapi kalau tidak ngaku, pengecut namanya. Jelas adek-adek, mau jadi orang rendah hati, terima, nasihat dalam bentuk apapun, berterima kasih. Dulu ya, maaf, ingat sebuah kejadian di SMM ini. Ada yang masih masukkan, itu di SMM itu, dulu-dulu sekali ya. ada yang judas, wajahnya jarang senyum, tidak 5S, tidak senyum, tidak salam, tidak seapa, pokoknya, hasyum lah ya, pakai, pakai shin, hasyum, asem wajahnya itu. Oh iya, baik, terima kasih. Lalu, temui, D, maaf, A, dapat informasi, dari satu orang, gak boleh nyebut banyak, kalau satu, ya, saya dapat info, dari seseorang, adek kurang 5S, kurang senyum, kurang salam, ada rambutannya nih. Maaf ya, kopi yang maaf. Kasih tahu, kalau ada yang begini, Tandek, jangan diam aja, karena pernah suatu saat, lihat cerama, saudara-saudara, begini, kedupa kopianya, menceng, ceramanya sedih, tapi, yang dengar gembira. Senyum aja, karena lihat kopi, menceng, zolim, yang tidak ngasih tahu. Udah gak, gak ada ya, rambutnya. Wah, lupa lagi, tadi sampai di mana nih? Oh iya, adek kurang 5S. Masih kelihatan, Masih kelihatan apanya? Rambut? Iya. Harus pakai helm apa? Gak ada, Ruk. Ini gelap, karena kopianya, kegedehan. Ssssht. Saya pakai kopi ini, karena ada yang ngasih, supaya yang ngasihnya, dapat pahalanya, dipakai, walaupun agak longgar dikit, ya. Gak apa-apalah, hitung-hitung helm. Tolong tanya ke teman-temannya, karena ini pendapat dari seorang. Akhirnya dia tanya ke teman-temannya, dah aja. Sore-sore, ada yang datang, ternyata ngasih, apel, sekilo. A'ah, terima kasih, sesudah saya tanya ke teman-teman, memang saya ini, kurang ramah, kurang senyum, terima kasih, terima kasih A'ah, ini sedikit apel, sebagai rasa syukur saya. Masya Allah ini, hebat ini. nah, pikir, dia pasti nih, dengan izin Allah, nanti karirnya bagus. Karena sudah punya, kemampuan, untuk mengevaluasi diri. Dan benar, dengan izin Allah. Jadi, tiap ingin apel, apa yang salah pada dia? Memang ini gurau tingkat tinggi ya? Tidak semua paham. Nah, pengen apel. Enggak harus, enggak harus ngerti lah, ini tingkat tinggi. Nah, adik-adik sekalian, apalagi yang harus dilakukan, latihan tawadu. Pokoknya, kalau salah ngaku, itu rendah hati. Kalau dinaseh hati, diberi masukan, syukur, terima kasih. Enggak usah sibuk bela diri. Tidak usah sibuk bela diri. Tidak penting, kalau kita salah, sibuk membela diri. Yang penting itu adalah, PD, LT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Kepentingan kita itu, bukan sibuk menjawab, kepentingan kita itu, kita jadi lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati